Hai bener-bener ringan nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan bahas masalah ini keluhan setir berat jadi jika teman-teman mengalami kendala seperti ini barangkali kingpin sudah diperbaiki lantas power steering juga sudah dan form sudah tapi ternyata masih saja berat kemungkinan terbesarnya adalah disini karena ini kejadian ini sungguh-sungguh langka penyebabnya adalah dua bahan ini dua bahan yang saya pegang dua lager atau bearing ini tempatnya di stir bawah stir ini disini yaitu bearing tidak bisa mutar ini ini berat yang satunya bisa tapi agak tersendat sekarang saya akan ganti langsung ini sudah tersedia dua bearing baru dua bearing ini ukuran diameter dalamnya sama namun untuk ukuran diameter yang terluar berbeda jadi untuk yang besar ini masuknya disini dipangkal kalau saya pasang selamat menikmati selamat menikmati nah setelah mepet ke sini tancingan ini jangan sampai lupa pastikan kancingan ini benar-benar sudah terpasang selanjutnya yang ini ini ada di bagian sini coba saya pasang tinggal memasukkan ini ke sini pukul pelan-pelan ini sudah terpasang ini ada tempat kancingan jangan lupa juga untuk mengancingnya nah sudah pastikan sudah benar-benar terpancing coba kita putar benar-benar ringan ini nah inilah satu penyebab setir terasa berat dan kejadian ini memang sangat-sangat langka jadi saya sarankan untuk teman-teman jika mengalami hal-hal seperti ini tidak ada salahnya untuk mengecek di daerah setir ini selanjutnya teman-teman tinggal mengancing ini ada dua buah baut kecil dikancing pakai kunci L berukuran 4 mili tujuannya adalah untuk menahan bearing yang sini tidak bisa turun berukuran 5 mili sambil menunggu saya selesai mengencanakan ini jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like serta share ke teman-teman yang lain agar supaya channel ini bisa lebih berkembang dan saya tentunya lebih bersemangat untuk menghadirkan video-video baru yang lain terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh